Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini saya kasih contoh aja lah supaya lebih paham. Nah, anggaplah yang algoritma yang tadi kan waktu yang kita perlukan adalah 3N tambah 3N. Nah, ini kita istilahkan di sini dia sebagai FN-nya. Ya, FN. Nah, sekarang FN-nya itu adalah 3N tambah 3. Nah, jadi kita ingin mencari berapakah waktu kompleksnya, Big O notation-nya itu berapa, Big O notation-nya ini berapa. Nah, caranya gimana? Kita cari ya FN, tadi gimana rumusnya? Kurang sama dengan PGN. Kurang atau sama dengan C kali GN. Ya, jadi kita cari ada nilai C untuk setiap nilai N-nya tadi. Nah, sekarang andaikan N-nya ini 1. FN-nya berapa? 3. Kan 3N tambah 3 kan? N-nya 1. Berarti berapa? 3 kali 1 tambah 3. 6. GN ini kita anggap dia sebagai N. GN itu kita anggap dia sebagai N. Jadi, kalau N-nya 1 berarti di sini adalah 1. Berapa nilai C-nya? Berapa nilai C-nya? Berapa nilai C? Minimal 6 kan? 6 kan? 7 boleh nggak? 7 boleh nggak? 7 boleh nggak? Boleh. Kurang sama dengan. Kurang sama dengan kan? Jadi, maklanya kalau kita buat di sini 7 boleh. Karena nanti yang big O notation-nya ada beberapa. Ada yang U besar, ada U kecil, ada yang bentuknya seperti ini, ada bentuknya kayak gini. Nah, kita tambah membang lagi itu apa maknanya. Tapi semuanya berkait ya. Oke. Nah, jadi di sini yang kita ambil yang paling dekat saja, yaitu C-nya itu adalah 6. Nah, ini dia maknanya. Jika N sama dengan 1, maka C sama dengan 6. Oke. Mau C-nya 7? Boleh. Nggak ada masalah. Nah, tapi kita ambil yang paling dekat. Kemudian kalau N-nya itu adalah 2. 3N tambah 3 berapa? 3 kali 2? 6. 3? 9. Kurang sama dengan N-nya 2. Berapa kali berapa yang paling mendekati? C-nya berapa di sini? C-nya berapa? C-nya berapa? 1 kali 2 masih 2. 2 kali 2? 4. 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 2? 8. Masih kurang kan? 5 aja ya. Kita ambil 5 aja. Kan nggak ada masalah. Kan lebih kan? 5. Nah, C-nya di sini kita anggap 5. Oke. C-nya 5. Nah, ini dia muncul. C-nya sama dengan 5. Karena kan kalau melihat slide ini langsung bingung. N1, C-nya 6. Bingung. Nah, dari mana datangnya ya? Nah, ini penjelasannya. Oke. Kemudian N sama dengan 3. 3 kali 3 tambah 3? 12. Kurang sama dengan 3. Berapa kali berapa? 4 ya. 4 kali 3. Yang paling minimal ya. Mau 5 boleh juga. Karena masalah. 4 kali 3. Oke. Kemudian kalau N-nya itu 4. 3 kali 4 tambah 3? 15. Biasanya adalah 4. Berapa? 4. 4 kan? 4 kali 4? 16 kan? N-nya 5? 3 kali 5? 15 tambah 3? 18. Kurang sama dengan? Berapa C-nya? Dan seterusnya. Titik-titik. Nah, maknanya apa di sini? Nah, di sini kita dapat. Kita dapatkan maknanya bahwa untuk setiap N lebih sama dengan 3. Ya, untuk setiap N lebih sama dengan 3. ternyata 3N tambah 3 itu kurang atau sama dengan 4N. Ya, jadi ini adalah FN-nya. Dan ini adalah GN. Balik lagi. Ini dia. Big O notation. Ini maknanya FN kurang sama dengan C-GN. GN. Ya, C-GN. Jadi hasilnya FN-nya di sini kita anggap 3N tambah 3. GN-nya itu adalah. Eh, silap saya. GN-nya tetap N. Tapi C-nya itu adalah 4. Oke. Nah, jadi hasil akhir daripada ini. O notation-nya itu berapa? O notation-nya itu akan kita anggap yang paling besar ini. Nah, GN-nya itu. Ya, GN-nya itu yang kita anggap dia sebagai O notation. Ataupun upper bound. Kenapa dikatakan upper bound? Yang paling maksimal. Ya, yang paling maksimal. Kalau mau kita buat 3N tambah 3 kurang atau sama dengan 5 kali N. Betul atau salah? Betul. Ini kan kurang sama dengan, kan? Masih lebih lagi kan 5N. Di sini kita anggap. Di sini kita anggap. Ya, di sini 5N. Betul? Betul. 6N. Kalau tidak, 7N. Kalau tidak, tapi yang paling dekat itu adalah 4N. Jadi itu yang kita sebut dia sebagai upper bound. Maksimal yang paling dekat. Oke. Berikutnya. Dengan contoh yang sama. Eh, dengan contoh yang sama. Kasusnya mirip. Nah, di sini FN-nya itu 5N tambah 3. Berapa nilai C-nya? Kan? FN. Kan? FN kurang sama dengan C kali Gn. FN-nya di sini 5N tambah 3. Berapa nilai C-nya? Kan itu yang ingin kita tanya. Nah, kalau N-nya itu 1. 5 kali 1, 5 tambah 3. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. 8. Kurang sama dengan. Eh, N-nya 1. Ini gimana? 1. Berarti C-nya berapa di sini? 8. Ya, ini dia. Nah, kemudian N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2. Berarti 5 kali 2, 10. Tambah 3, 13. Kurang sama dengan 2. Berapa kali 2? 7? Boleh. Mau yang tepat? Kalau mau yang tepat, 6,5. Kalau nggak mau yang tepat, kita buat 7. Boleh. Nggak ada masalah. Ya, kan kurang sama dengan. Kan boleh agak. Lebih sedikit daripada itu boleh. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ke bawah. Nah, sehingga. Ya, sehingga ini kalau kita teruskan ke bawah. Maka, 5N tambah 3 itu kurang sama dengan. Ya. Fungsi C-nya itu. C kali GN-nya itu adalah 6N. Kenapa 6N? Karena di sini, ya. Di sini, dia tidak akan mencapai 5. Itu nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Di sini, sampai di sini aja 5,6. Paling nanti 5, berapa? 5,55. 5,5. Intinya akan selalu di atas 5. Sehingga kita simpulkan di sini C kali GN-nya. Itu adalah 6N. Ya. Ini waktu maksimal atau upper bound. Atau O-notation-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, dari yang penjelasan saya tadi, ya. Maknanya apa? Setiap fungsi linier. Tadi kan linier, ya. Bukan kuadrat, kan? Nggak ada kuadrat, kan? Nah, setiap fungsi linier bermakna notation, big O notation-nya itu adalah O-N. Jadi, dia akan berulang sebanyak N kali. Ya. Nah, dan saat kita menggunakan O-notation ini, kita tidak perlu memperdulikan faktor konstan. Kayak tadi ada plus 3. Itu nggak perlu. Kayak tanggap, tuh. Itu waktu yang sangat sedikit. Dibandingkan dengan nilai N-nya tadi. Ya. Kalau udah dibilang nilai N, berarti N-nya itu akan terus bertambah banyak. Semakin banyaknya input, maka N tambah banyak. Maka nilai plus 3 ini tidak akan ngaruh. Ya. Nilai konstan tidak akan kita pertimbangkan. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Oke. Nah, ini kita kembali ke masalah yang tadi. Masalah yang pertama tadi yaitu kesamaan re. Kita ingin tahu apakah unsur yang ada di re A itu sama atau tidak dengan unsur yang ada di re B. Nah, di sini saya langsung menampilkan langsung apa namanya? Algoritmanya. Ya, di sini kita hitung sama-sama kira-kira untuk algoritma ini berapa kali dia perlu melakukan? Ya. Nah, di sini algoritmanya I sama dengan 1. Berapa kali di sini assignment-nya? Satu kali, ya. Satu. While I kurang daripada N. Berapa kali dilakukan? N tambah satu. Paham ya tadi kenapa ditambah satu? Ya. Kemudian found sama dengan false. Ini adalah assignment juga. Berapa kali dilakukan? N kali. Karena di dalam loop N kali. J sama dengan 0 berapa kali? N kali juga. While J kurang daripada N. Berapa kali? Ada jawabannya di situ juga, kan? N kali. Kan N, kan? Dilakukan semuanya N kali, ya. Sejumlah N tambah satu. Kenapa N tambah satu? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi, setiap kita menguji, ya. Kita menguji, kita tidak sampai ke batas akhirnya. Nah, tapi plus satu ke ujungnya. Supaya dia keluar dari loop. Ya, supaya keluar dari loop. Makanya N tambah satu. Ya, di dalam loop. Karena dia di dalam loop yang luar ini, makanya dia dikali dengan N. Jadi, istilahnya, while J kurang N-nya itu sendiri, itu dilakukan sebanyak N tambah satu. Tapi, karena dia berada di dalam while I kurang dari N, makanya dilakukan sebanyak N kali. Jadi, N kali N tambah satu. Kemudian berikutnya, pengujian. If A, I sama dengan B, J. Berapa kali dilakukan? N kali N. Kenapa N kali N? N-nya ini, N yang pertama ini, karena ada di dalam loop yang ini. Nah, sedangkan assignment-nya itu sendiri, itu dilakukan satu kali saja. Jadi, N kali satu. Kemudian break-nya, sama juga, N kali satu. Kemudian J plus plus, berapa kali dilakukan? N kali N. If not found, berapa kali dilakukan? N kali return false. I plus plus N kali, karena di dalam loop ini, return true satu kali. Jadi, totalnya berapa? Hutung saja. Satunya ada berapa kali di sini? Satu. dua. Ini kita jabarkan ya, jadinya N kuadrat tambah N. Ini kita jabarkan jadi N kuadrat tambah N. Tadi, 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 tadi apa ya? Satu ya? Satu tambah satu, dua. Tiga. Oke? Tiga. Nah, ini dia, tiga. N-nya berapa kali? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. delapan. Lapan kali N. N kuadratnya berapa kali? Satu. Dua. Tiga. Habis? Tiga. Tiga kali N kuadrat. Berarti, berapa waktu maksimal, ya, berapa waktu maksimal yang diperlukan? Tiga N kuadrat tambah 8N tambah 3. Taham maksudnya dari mana? Ya, ini karena kita jabarkan satu persatu. Ada yang bertanya sampai sini? Oke? яни hati. N ambil ato delta S10. N ambil ato delta S10. Berapa waktu remember? ue seperti dia. Return false if not found. Return false. Oh, ini maknanya Kalau nilai Apa namanya Kita tidak ketemu Maknanya kan kita mencari data Di dalam array Kita mencari data di dalam array Jadi kalau anggapannya kita tidak ketemu Data tadi, maka kita akan Langsung keluar dari loop Return false 0 Mungkin bagusnya ini kali 1 kali ya 1 kali ya Kalau tidak ketemu kan Harus kita pertimbangkan kalau tidak ketemu kan Kalau ketemu Itu tidak akan dilakukan Kalau tidak ketemu Maka return false ini tidak akan dilakukan Tapi kalau ketemu Ada sekali dilakukannya Oke lah, berarti ini kita anggap satu saja Kalau pun tidak ketemu Kalau tidak ketemu maknanya dia akan dilakukan Satu kali Berarti nanti kira-kira ini akan kita ubah sedikit Di sini sudah jadi tambah 4 Tidak ngaruh Konstan Nilai konstan tidak ngaruh 3, 4, 5, 5, seterusnya tidak ngaruh Oke Nah, jadi Dari yang 3N kuadrat Tambah 8N Tambah 3 tadi Kalau kita simpulkan Berapakah nilai Big O Notation-nya Berapakah nilai Big O Notation-nya Nah, jadi Sama seperti tadi Sebetulnya langkah-langkahnya Tapi tadi panjang kali Nah, kita akan mengamatinya Seperti ini saja Kita akan melihat nilai maksimal Paham nilai maksimalnya Antara 3, 8N, 3N kuadrat Mana yang paling maksimal? 3N kuadrat kan? 3N kuadrat 3 ini Tidak seberapa Karena konstan Kalau n Hanya sejumlah n Kalau n-nya 5 Ya, berarti kali 5 Tapi kalau n kuadrat 5 kali 5 Nah, berarti yang paling maksimal berapa? 3N kuadrat Nah, jadi Nilai ini Ya, kalau kita anggap Semuanya ini kita ubah jadi N kuadrat 3N kuadrat Ini N yang juga kita ubah jadi N kuadrat 3N ini juga adalah N kuadrat Kalau kita tambahkan Kira-kira Waktu maksimal Nah, upper bound-nya Waktu maksimal yang diperlukan Itu adalah 14N kuadrat Ya, 14N kuadrat Jadi, ini adalah Kita sebut dia sebagai fungsi kuadrat N kali N kan kuadrat kan? Nah, fungsi kuadrat ini Ya 14N ini kita tidak akan anggap Nah, makna tidak anggap Karena itu adalah konstan sifatnya Jadi, big O notation-nya yang kita nilai Itu yang mana? Yang N-nya saja Berapakah nilai N-nya? Kalau N-nya N saja Ya, berarti N Kalau di sini adalah N kuadrat Berarti big O notation-nya itu adalah O N kuadrat Jadi, yang 14-nya itu kita tidak anggap lagi Kenapa tidak kita anggap? Karena di sini yang kita pertimbangkan Berdasarkan nilai Jumlah N-nya Berapa nilai input N-nya? Ya, berapa nilai inputnya? Nah, jadi Kalau inputnya itu kita anggap dia sebagai N Ya, berarti di sini Kompleksitas waktu Atau big O notation-nya adalah O N kuadrat Ya, jadi secara umum memang fungsi kuadrat itu Big O notation-nya O N kuadrat Ya, intinya yang konstan-konstan tadi itu tidak akan kita anggap Yang kita pertimbangkan hanya nilai Yang ada muncul N-nya saja Tambah bingung ya